Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jadi beberapa hari ini kita ada berita ya Kita menerima berita berkaitan dengan satu universitas yang turun akreditasinya Jadi penurunan status akreditasi dari A menjadi C di salah satu universitas Nah ya ini berita cukup besar ya Cukup besar karena penyebabnya adalah berkaitan dengan ya ada dugaan miskondak ya Pada saat pengusulan ini apa namanya Pada proses pengusulan guru besar Ya tapi saya tidak akan membahas itu Saya tidak akan membahas itu Saya akan membahas prosesnya secara jenerik saja Nah jadi penurunan status akreditasi ini merupakan bukti bahwa Ya kita jangan macam-macam gitu ya Dari atas ke bawah jangan macam-macam Nah dari atas ke bawah itu yang saya maksud adalah Ya dari diri dosen sendiri ya dan para pengelola gitu ya Itu jangan macam-macam karena ketika itu terdeteksi dan kemudian terbukti ya Maka dampaknya akan ke bawah Sampai ke mahasiswa gitu ya Apa namanya itu sampai ke mahasiswa Begitu pula ketika saya bicara dengan mahasiswa Maka mahasiswa itu juga sama ketika sudah mendaftar ke salah satu universitas Begitu ya itu dia menjadi komponen dari universitas itu Jadi apa yang dia lakukan itu bisa berimbas juga ke atas Jadi dua arah gitu ya Dari atas ke bawah Dari bawah pun bisa berimbas ke atas Jadi itu ini proses ini Kejadian ini menjadi salah satu bukti Jadi mari kita saling mengingatkan sekaligus saya mengingatkan diri saya sendiri Begitu ya Nah jadi yang jadi masalah itu kan Memang proses-proses penilaian kinerja itu memang Terlalu Proses penilaian kinerja dosen itu terlalu Bersandar kepada jurnal Status jurnal Jadi bukan ke makalahnya Bukan ke karyanya sebenarnya Namun demikian Ketika kita temukan misalnya Kita temukan ada makalah yang terbit Di jurnal Yang Dipertanyakan Jurnal yang dipertanyakan Maka biasanya Makalahnya juga dipertanyakan gitu Ya kan Kan begini ya Ketika saya bilang bahwa Proses penilaian kinerja dosen itu terlalu bersandar kepada status jurnal Maka Mungkin ada yang Ada yang berpendapat ya Kalau begitu Makalahnya belum tentu salah dong Pak Erwin Makalahnya belum tentu salah Kan itu status jurnalnya yang dipermasalahkan Sementara Makalah itu bisa saja benar Makalahnya bagus Makalahnya berintegritas gitu ya Dilakukan dengan baik Risetnya pun ada Nah Itu bisa saya terima Namun ketika kita melihat bahwa Kalau jurnalnya dipertanyakan Maka Makalah yang terbit di dalamnya itu juga Biasanya patut untuk dipertanyakan gitu Itu masalahnya Jadi kita sudah terbiasa menyandarkan Status kita kepada jurnal Tapi sekaligus kitanya juga tidak berupaya gitu Untuk Berprinsip Ke jurnal manapun makalah saya ini terbit Maka makalahnya harus benar dulu Nah itu Prinsip itu juga seringkali dilanggar Nah ketika Kita mengasurkan Proses pengusulan di guru besar ini Itu kan Yang sering menjadi beban berat itu kan Di kelompok penelitian Nah penelitian ini bukan Aktifitasnya Tetapi Ada atau tidak Makalah yang terbit Di jurnal tertentu Nah tertentu ini Kalau pakai definisi dikti adalah Jurnal internasional yang bereputasi Ada atau tidak itu makalahnya Jadi Anda melakukan penelitian Banyak Kalau tidak ada yang terbit Jadi makalah Itu juga tidak akan terhitung Nah jadi itu masalahnya Jadi bukan ke aktivitas Tapi kepada luaran Yang Itu juga luaran yang terbit Di outlet-outlet tertentu Nah Jadi kita berandai-andai Katakanlah kalau penelitiannya benar Maka Kemungkinan besar Makalahnya juga benar Gitu ya Nah Makalah benar Itu bisa saja Terbit di jurnal Yang Dipertanyakan Gitu ya Sangat mungkin kan Jadi Katakanlah Rektornya bilang Mari kita lakukan percepatan Pengusulan ke Guru besar misalnya Oke Maka kan Lembaga mencari-cari Ini siapa kandidatnya Gitu ya Dan kandidatnya itu Kemudian ditanya Punya makalahnya Enggak syarat-syarat ini Sudah terpenuhi Semua atau belum Terutama dalam makalahnya Yang terbit di jurnal tertentu tadi Sudah ada belum Gitu ya Di jurnal internasional Yang bereputasi Nah Maka kemudian kan Dosen Yang paling rendah disini Kan pengusul Maka dia akan melakukan Inventarisasi kan Jadi ada gak makalahnya Gitu ya Nah Ketika dia melakukan Inventarisasi Maka kan Prinsip ini Mestinya jalan Penelitiannya benar Maka makalahnya benar Nah Makalahnya benar Makalahnya benar Bisa jadi Dia tidak terbit Di jurnal yang seharusnya Ya Sangat Sangat mungkin Karena Ketidaktahuan Atau Mungkin Karena promosi Yang gencar Agresif Maka Itu Menjadi Salah kirim Atau Kenaifan Dari si Dosen Maka jadi Salah kirim Nah Ketika Terbit di jurnal Yang dipertanyakan Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Ternyata Jurnalnya Ditolak Maka otomatis Makalahnya Ditolak Ya kan Ini di level Kampus ini masih Jadi Jurnalnya Ditolak Karena dia Ternyata Masuk jurnal Yang dipertanyakan Masuk dalam List itu Atau karakternya Ada di dalam Karakter jurnal Yang patut Dipertanyakan Maka makalahnya Otomatis Ditolak Walaupun Makalahnya Benar Dan bersumber Kepada penelitian Yang benar Ya Jadi kan mestinya Itu Ini yang terjadi Maka terjadi Pengulangan Dosen pengusul Mengganti Makalah Tersebut Yang ditolak Tersebut Ada tidak Makalah yang lain Kan gitu ya Nah Yang terjadi Sekarang Adalah Makalahnya Tidak benar Bisa jadi Gitu ya Karena tadi Kalau makalah itu Bisa terbit di jurnal Yang tidak benar Maka Kemungkinan besar Makalahnya juga Tidak benar Ya Jadi makalahnya Tidak benar Ya Terbit di jurnal Yang dipertanyakan Ya Nah Ini kan yang terjadi Jurnalnya dipertanyakan Ya kan Apa namanya Kemudian Dilihat makalahnya Makalahnya pun Biasanya Tidak Tidak benar Gitu kan ya Nah Masa iya Usulannya Dilanjutkan Ini kan yang dipertanyakan Ya Ini baru di Pemeriksaan Di tingkat kampus Ini ya Nah Apalagi Ini Dilanjutkan Kemudian Didikti Usulan Dikirimkan Usulan Disetujui Kemudian Dikirimkan Ke Dikti Ya Lewat via sistem Kemudian Oleh Dikti Juga Disetujui Oleh Pemeriksa Dikti Oleh tim Pemeriksa Dikti Juga Disetujui Sampai SK Terbit Terbit Nah ini kan Menjadi Pertanyaan Gitu kan ya Jadi Intinya Inilah yang Kita harus Hindari Gitu ya Ini tuh harus kita Hindari Ini harus kita Hindari Saya kasih warna Merah Oh gak bisa warna Merah ya Jadi ini harus kita Hindari Ini harus kita Hindari Maka Kita harus Mengikuti Proses yang Ini Gitu ya Bahwa Penelitiannya Benar Makalanya Benar Dan hati-hati Ketika Apa namanya Memilih jurnal Ya Jadi yang kita harus Lakukan kan ini Penelitiannya Harus benar Menghasilkan Makalah Yang benar Kemudian Harus Hati-hati Ketika Memilih Jurnal Nah Memilih jurnal Ini juga sebenarnya Gak sulit ya Terutama untuk Keperluan naik jabatan Yang diperlukan kan Gak banyak ya Satu Maksimum dua Biasanya satu Yang sebagai penulis pertama Kemudian makalah Yang kedua Bisa jadi Dibolehkan Pengusul Menjadi penulis Kedua Ketiga Dan selanjutnya Jadi yang diperlukan Sebagai penulis pertama Itu hanya satu Terbitnya Dua makalah ini Harus terbit di Jurnal Tertentu Ya Itu yang masuk Kriteria DITI Sebagai jurnal Internasional Berreputasi Jadi Harus hati-hati Ketika memilih jurnal Gak ada pilihan lain Ya Nah Gimana caranya Ya Jangan Jangan Ikut Iklan-iklan Ya Ini kan dikirimkannya Biasanya lewat email Lewat medsos Gitu ya Di instagram itu kan banyak Gak usah ikut itu Ngapain Ya Jadi anda Cukup mencari Jurnal Ya Cari jurnal Dari Basis data Yang Kita sudah punya Saja Misal Misalnya Bukan satu-satunya Tapi misal Cinta Atau misalnya Karena Yang diminta adalah Jurnal yang masuk Dalam daftar Skopus Ya Skopus Misalnya Mungkin Web of Science Ya dicari saja Begitu Ya Atau Simago Jadi Kita itu mencarinya Bukan dari ujungnya Ada orang yang Menawarkan Untuk menerbitkan Artikel Bukan dari situ Tapi Kita carinya Dari arah yang Sebaliknya Penelitiannya selesai Makalah selesai Terus nyari jurnal Gitu kan ya Nah Nyari jurnal itu Ya tinggal kita cari saja Pertama dari bidangnya Ya Bisa jadi bidangnya Bisa juga kita memilih Jurnal yang Yang Jurnal luas ya Atau mega jurnal Bisa juga kan Tidak disalahkan juga Selama Penerbitnya benar Gitu kan ya Nah penerbit benar itu kan Sebenarnya juga tidak Tidak sulit ya Penerbit Yang Saya gak bilang benar salah lah Udah aja Yang diakui Ya Pakai tanda kutip Gitu kan ya Karena kebetulan saja Yang diakui oleh Pemerintah Kita ya Kementerian Termasuk oleh Ibu dan Bapak ini Dosen itu adalah Yang dimiliki Oleh Kor Korporasi besar Ya Kebetulan aja Ya Jadi kan lebih gampang Korporasi besar itu siapa saja Ya Yang sudah pasti Alsepheir Springer Nature Apalagi Taylor Francis Ya kan Wiley Sage Ya Dan apa BMG BMG itu masuk ke Springer Nature Dan lain-lain Yang Dan lain-lain Yang 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 Sekelompok Gitu Udah aja cari itu Cari Ya Kalau pingin Gak Gak dipertanyakan lagi Susah-susah Kirim ke Salah satu Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Mungkin ada yang lainnya Tapi ya Lima Besar ini Kirim ke situ Jangan Jangan Lagi Lihat Saya Bicara ini Praktikal ya Pendekatan Praktikal Jadi saya Tidak Tidak Melakukan Pendekatan Yang terlalu Idealis Tidak juga Ini praktikal aja Karena yang diminta Adalah yang diakui Ya mari kita Lihat gitu Ibaratnya Misalnya Begini Anda Anda Diminta Mencari Diminta oleh Seseorang Untuk Membeli Mobil Ya Dia punya Budget Cukup Besar Anda Disuruh Milih Yang dia Minta Adalah Mobil Sedan Ya Tolong Belikan Saya Mobil Sedan Bacanya Segini Cukuplah Itu Tolong Belikan Saya Percayalah Sama Kamu Gitu Kan Ya Anda Disuruh Milih Nah Karena Bacanya Cukup Karena Di Apa Namanya Di Masyarakat Ini Percaya Bahwa Mobil Merek Tertentu Itu Dikenal Badak Kuat Merek Eropa Maka Anda Pilih Mercedes Misalnya Misalnya Ya Anda Pilih Mercedes Ngapain Anda Milih Merek Yang lain Suzuki Misalnya Karena Budgetnya Cukup Maka Anda Pilihkan Merek Mercedes Tipenya Sedan Kan Gitu Gampang Nah Orangnya Karena Dia Sudah Percaya Ke Anda Ya Sudah Dia Pasti Nerima Tapi Kalau Anda Belikan Merek Yang Lain Misal Daihatsu Atau Suzuki Walaupun Merek Merek Itu Mobilnya Juga Bagus Maka Dia Mungkin Akan Mempertanyakan Kok Anda Milih Ini Ini Kan Jauh Sekali Dengan Budget Saya Gitu Ya Kan Jadi Kembali Lagi Pak Kalau Yang Diminta Itu Adalah Yang Diakui Ya Pilih Yang Diakui Gitu Gak Usah Anda Lihat-lihat Iklan IG Yang Ini Gampang Menjanjikan Ini Itu Gak Usah Jadi Kita Pakai Pendekatan Praktikal Jadi Kalau Anda Ingin Melakukan Pendekatan Praktikal Urusan Ini Terus Anda Cari Iklan Salah Itu Apalagi Menjanjikan Terbit Cepat Dijamin Terbit Iya Pasti Salah Yang Namanya Makalah Itu Pasti Punya Peluang Untuk Ditolak Gimana Bisa Jaminan Terbit Belum Lagi Ada Kelompok Kursus Tertentu Yang Menempatkan Proses Penderbitan Ini Seolah Menjadi Bimbingan Belajar Atau Les Begitu Ada Outing Ada Paket Menginap Segala Begitu Ya Dengan Jaminan Itu Makalah Anda Terbit Dalam Waktu Seminggu Misalnya Prosesnya Kemudian Seminggu Lagi Makalah Terbit Jadi Perlu Waktu Dua Minggu Lah Ya Anda Kalau Tujuannya Pengen Tamasha Masih Lakan Tapi Kalau Anda Pasrah Kepada Proses Itu Agar Kenaikan Jabatan Anda Menjadi Lancar Ya Salah Anda Sudah Pendekatan Praktikal Itu Apa Ya Pilih Pendepit Pendepit Ini Ya Pasti Anda Diakui Itu Pendekatan Praktikal Kalau Anda Mau Tahu Nah Terus Ada yang Bilang EPC Kan Mahal Ya Kalau Anda Merasa Karir GB Itu Memang Nantinya Akan Balik Modal Ya Biayai Kalau Anda Mau Praktikal Ya Bayar Ya Nggak Usah Ngeluh Bayar Aja Ya Dari Tabungan Ini Itu Misalnya Anda Punya Proyek Atau Anda Punya Penelitian Anda Sisihkan Silahkan Tapi Kan Yang Tidak Pakai EPC Kan Ada Dan Banyak Ya Yang Tidak Pakai EPC Juga Ada Dan Banyak Jadi Buat Apa Anda Meributkan Yang Yang Pakai EPC Ya Jadi Yang OA Sorry Ini saya Yang OA Itu Yang Open Access Dan Tidak Pakai EPC Kan Juga Ada Nah Selain Itu Kan Juga Ada Pilihan Non OA Nah Dari Sini Kan Wawasan Itu Penting Jadi Anda Itu Kalau Mau Jadi Guru Besar Ya Atau LK Atau Mau Berkarir Di Dunia Pendidikan Nah Gitu Jangan Hanya Terima Jadi Gitu Anda Juga Harus Belajar Jenis Jurnal Ya Kan Harus Belajar Jenis Jenis Jurnal Itu Belajar Gitu Gak Gak Susah Sebenarnya Ya Jurnal Itu Kan Ada Yang Jurnal Non OA Yang Zaman Dulu Ya Untuk Nulis Disitu Tidak Perlu Bayar Tapi Apa Namaknya Yang Bayar Yang Baca Terus Ada lagi Perkembangan Berikutnya Jurnal OA Yang Anda Ributkan Itu Ya Pembacanya Gratis Tapi Penulisnya Bayar Dengan APC Nah Kemudian Sebenarnya Sebelum Ini Jurnal OA Tanpa Non APC Ini Juga Sebenarnya Lebih awal Indonesia Juga Begitu Sudah Ini Itu Tipe Indonesia Sudah Zaman Dulu Begini Ya Sekarang Aja Kemudian Jadi Ada APC Karena Mereka Niru-niru Jurnal Yang Di Luar Negeri Enggak Salah Juga Saya Tidak Bilang Salah Benar Yang Enggak Tapi Ini Kita Bicara Ya Beginilah Tipe Jurnal Itu Ya Kemudian Ada Jurnal OA Dengan APC Nah Itu Yang Seringkali Disebut Gold OA Yang Tipe Indonesia Ini Saya Lupa Platinum OA Gitu Gold OA Lupa Saya Tapi Dia Non APC Lupa Saya Lupa Nah Kemudian Ada Lagi Jurnal Yang Jurnal Hybrid Jurnal Hybrid Ada Jurnal Hybrid Itu Ketika Makalah Diterima Jurnal Menawarkan Akan Terbit OA Atau Non OA Mereka Tawarin Kalau Anda Punya Uang Ya Bayar OA Bayar APC Supaya Terbit Open Access Kalau Anda Tidak Punya Uang Jangan Pilih Itu Pilih Non OA Simple Biayanya Nol Biaya Internet Sama Mikir Sama Jadi Kalau Anda Pengen Pendekatan Praktis Memang Praktikal Harus Belajar Dulu Gitu Gak Susah Sebenarnya Jenis Jurnal Itu Apa Jangan Anda Percaya Ini Percaya Itu Ini Gimana Mau Jadi Mau Berkarir Di Dunia Pendidikan Kok Percaya Sama Orang Lucu Sementara Kita Ke Mahasiswa Bilang Jangan Gampang Percaya Sama Orang Anda Harus Tes Kemudian Kalau Pengen Praktikal Yang Berikutnya Pilih Penerbit Yang Berapa Biji Ini Udah Selesai Yang Pikiran Anda Gak Usah Dipenuhi Dengan Macem Macem Ini Kalau Anda Misalnya Perlu Yang Yang Lain Lagi Misalnya Untuk Penerbitan Plus Kalau Yang Mengikuti Mungkin Tau Ada PRJ Ini Sudah Tapi Yang Dua Ini Anda Gak Tau 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 Meraja Lela Yang Meraja Lela Punya Punya Jurnal Mungkin Ribuan Yang Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Belajar Itu Jangan Anda Percaya Iklan Ini Percaya Bimbingan Belajar Ini Itu Ngapain Itu Tau Yang Diminta Hanya Satu Yang Diminta Hanya Satu Yang Hanya Jadi Penulis Satu Kalau Di Tempat Saya Ada Tambahan Yang Tadi Sebagai Penulis Pendamping Satu Juga Minimum Satu Di Jurnal Yang Levelnya Sama Sudah Selesai Caranya Gampang Milih Jurnal Itu Bisa Disederhanakan Caranya Bisa Sulit Memang Bisa Kalau Terlalu Banyak Pilihan Tapi Juga Bisa Disederhanakan Kalau Mau Ini Tanya Keteman Tanya Ke Bukan Tanya Ke Asosiasi Profesi Saya Enggak Singkat Asosiasi Profesi Ini Barangkali Mereka Punya Ujung-ujungnya Akan Balik Ke Penerbit Yang Lima Biji Tadi Jadi Kembali Lagi Ke Atas Yang Kita Perlukan Itu Kan Ini Tiga Ini Lakukan Nomor Satu Lakukan Nomor Dua Hindari Nomor Tiga Sudah Jadi Jangan Terlalu Polos Jadi Jadi Dosen Berkarir Di Dunia Agendom Jangan Terlalu Polos Sudah Direkomendasikan Itu Direkomendasikan Ini Apalagi Biasanya Sekali Lagi Biasanya Artinya Apa Kalau Orang Biasanya Itu Hampir Hampir Pasti Jurnal Jurnal Yang Aneh Aneh Itu Makalahnya Juga Aneh Coba Aneh Lihat Ada Yang Hurufnya Bold Semua Masa Ia Dikelola Dengan Baik Tapi Makalahnya Itu Kalau Dibaca Fontnya Hurufnya Bold Semua Ada Ada Bahasanya Campur Campur Kalau Misalnya Peta Atau Skeksa Yang Merujuk Ke Paper Bahasa Rusia Masalnya Itu Masih Dalam Bahasa Rusia Oke Tapi Ini Bahasa Bercampur Campur Di Teks Di Batang Tubuh Dari Makalah Itu Bukan Di Tabel Atau Gambar Jadi Jangan Terlalu Naif Juga Jangan Terlalu Anda Pura Pura Tidak Tahu Juga Jangan Yang Lebih Baik Anda Belajar Tidak Susah Nyari Jurnal Yang Bener Itu Pilih Yang Lima Itu Sudah Selesai Atau Pilih Yang Diterbitkan Oleh Universitas Sudah Saya Saya Tambah Pilih Jurnal Yang Diterbitkan Oleh Universitas Walaupun Mungkin Masih Ada Yang Yang Patut Dipertanyakan Tapi Peluangnya Akan Mengecil Lebih Lebih Mengecil Dibanding Anda Nyari PT Anu Limited Perusahaan Penerbitnya Itu Perusahaan Mbah Anda Itu Yang Rada Punya Keingin Tahuan Kalau Ada Jurnal Ada Alamat Ya Di Copy Pass Alamat Google Maps Teknologi Sudah Canggih Sekali Masa Malas Melakukan Itu Kalau Anda Masih Malas Sedang Menjabat Atau Memang Anda Malas Suruh Sesu Anda Gak Susah Gitu Tinggal Nyuruh Tolong Cari Di Google Maps Alamat Ini Kemungkinan Besar Ketemu Alamat Dan Ada Kemungkinan Juga Kamera Google Maps Itu 360 Dan Itu Bisa Melihat Oh Gedungnya Itu Gedungnya Ini Oh Rumah Dan Kalau Anda Merasa Rumah Begini Begini Gitu Gak Meyakinkan Sudah Lupakan Gitu Ganti Yang Lain Susah Susah Amat Kecuali Kalau Anda Memang Ingin Nyari Masalah Atau Nyari Ingin Ingin Nyari Kesempatan Itu Masalah Lain Lagi Tapi Ya Harus Diingat Ini Menjadi Pengingat Saya Sendiri Juga Kalau Kita Melakukan Miskondak Yang Di Bawah Akan Merasakan Begitu Pula Kalau Ada Mahasiswa Dari Bawah Dia Posisinya Ada Di Ya Kalau Atas Bawah Dia Ada Di Bawah Sebagai Orang Yang Baru Masuk Ini Masih Belajar Dia Macem Macem Juga Ya Akan Berimba Suga Ke Atas Jadi Ini Satu Sistem Jadi Tolong Ini Di Sama Sama Kita Perhatikan Karena Kalau Tidak Diperhatikan Maka Aturan Itu Akan Jadi Semakin Ketat Dan Semakin Dicari Jadinya Gitu Jadi Jangan Menyalahkan Yang Bikin Aturan Kadang Kadang Saya Gini Saya Di Satu Sisi Sering Merasa Ini Dicari Tapi Di Sisi Yang Lain Saya Juga Sering Berpikir Bahwa Ya Ini Karena Kita Sendiri Nyari Masalah Bapak Anda Semua Yang Nonton Ini Itu Bisa Saja Sumber Masalah Itu Di Kita Karena Kita Semakin Aneh Semakin Macem Macem Maka Aturannya Jadi Lebih Dicari Cari Gitu Ya Kurang lebih Seperti Itu Ibu Dan Bapak Jadi Ya Ini Rambling Saya Ranting Saya Istilahnya Omelan Saya Kalau Memang Dibilang Omelan Tapi Saya Berusaha Ini Objektif Dan Melakukan Refleksi Kediri Sendiri Jadi Yang Jelas Itu Penelitian Harus Benar Makalah Benar Jangan Ikut Iklan Atau Email Atau Iklan Iklan Via Email Atau Via IG Tidak Bisa Banyak Kok Iklannya Tidak Begitu Jadi Mari Kita Melakukan Pendekatan Praktikal Ini Pendekatan Praktikal Saja Mari Menggunakan Pendekatan Praktikal Sudah Gak usah terlalu Ideal Praktikal Tapi Jangan Lewat Iklan Demikian Ibu dan Bapak Mudah-mudahan Ini Bisa Jadi Pengingat Kita Saya Gak terlalu Panjang Terima Kasih Selamat Sore Nanti Tekstian Juga Tersedia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh